Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Jarproject Di video kali ini kita akan unboxing hewan yang cukup eksotik Yaitu satu ekor tarantula Bagaimana bentuknya? Yuk kita unboxing sama-sama Oke teman-teman, langsung saja kita buka perlahan Kita lihat bagaimana isinya Dan kita akan unboxing ini yaitu Tarantula Prakipelma Aldopilosum Atau disebut juga dengan Tarantula Curly Hair Atau Tarantula yang berambut, yang berbulu keriting Jadi bulunya terlihat seperti keriting Karena menjunggal ke atas Dan terlihat seperti keriting Dan Tarantula ini merupakan Tarantula yang cukup jenak ya teman-teman Akan tetapi juga harus hati-hati Karena ini merupakan Tarantula dari kolongan New World Ataupun cara mempertahankan dirinya dengan Vorticating Hair Ataupun dengan menggosokkan bulunya Nanti teman-teman akan lihat bagaimana responnya ketika kita mau pegang Dan bagaimana cara mempertahankan dirinya Oke langsung saja kita lihat apa saja isi dari paket ini teman-teman Dan di tangan saya ada satu paket yang berisi tarantula di dalamnya Dan ini ada kokopit teman-teman yang ikan ini Dan kita lihat lagi apakah masih ada yang lainnya Sebenarnya tidak ada lagi sudah kosong Oke selanjutnya kita akan langsung unboxing Tarantula ini teman-teman Oke teman-teman Sudah siap untuk melihatnya Langsung saja kita buka paketnya Apakah masih hidup Ataupun Semoga masih sehat-sehat Oke kita buka paketnya Dan untuk lebih aman Kita gunakan alat saja Supaya lebih aman Oke sudah terbuka Dan langsung saja kita buka paketnya Dan teman-teman Oke belum terlihat dalam turunan Dan kita buka perlahan Kita buka perlahan Agar dia tidak stress Karena dia sudah Lakukan perjalanan Jauh Dari Pulau Jawa Sampai ke Sumatera Ini menurutkan waktu yang Kurang lebih 4 hari Sampai di tempat saya Ini Dan sudah Saya terlihatkan Makanya Tarantula ini Terlalu Semoga Tidak shading Karena kalau shading di perjalanan Sangat kebahayaan Coba kita gunakan alat Karena ini Sudah Mengganti stress Dan mengeluarkan Bulu Verticating hairnya Dan Apabila ini terkena tangan Maka akan terasa Sangat gatal Oke Kita buka perlahan Dan Nah Dia masih hidup Tuh Nah dia teman-teman Memposokkan bulu-bulu yang ada di perutnya Ataupun di Abdomennya Nah Itulah Vorticating hair Ataupun dia menggosok Bulu yang ada di Sekitaran Perutnya itu Ataupun Kalau tidak salah Abdomennya Jadi Jadi Waktu dia menggosok Bulu tersebut Bulu yang ada di situ Akan keluar Dan ini sudah Mulai Polong-polong Bunging bulunya Berarti ini sudah Sangat stress Di perjalanan Dan dia Dia mengeluarkan Bulu Vorticating hair Dan Ini merupakan Cara dia Untuk mempertahankan dirinya Apabila dia merasa Berancam Dan dia mengeluarkan Bulu tersebut Dan Apabila Bulu tersebut Terkena Pemangsanya Ataupun Tangan kita Itu akan Terasa Gartel-gartel Dan Ada beberapa orang Juga Yang Mungkin Bisa jadi Iritasi Terantula ini Cukup cinak Teman-teman Dan Gerakannya Yang Lamban Seperti ini Membuat Terantula ini Cukup Diminyati Dan Dipihara Dari Para pemula Teman-teman Nah Mungkin Itu saja Video unboxing Kita pada hari ini Jika teman-teman Suka Dengan video ini Jangan lupa Like Comment Dan Subscribe Channel ini Supaya Terus berkembang Dan Informasikan Tentang Hewan Exotic Lainnya Assalamualaikum Sampai jumpa Di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax